Ketika saya menyebutkan, saya merasa bahwa ini adalah ekip yang sangat profesional, orang yang sangat serius. Saling meminta pemain untuk dilepas dan dipertahankan, Mohamad Iriawan atau Iwan Bule, memohon kepada Persija Jakarta dan Persib Bandung berharap supaya dua klub itu segera melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U20. Ia terlihat sejauh ini, Persija baru melepas lima pemain dari sembilan nama yang dipanggil Sinta Eyong ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Empat personel yang belum dilepas yaitu Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi, dan Alfrianto Niko. Sementara dari Persib Bandung sendiri, belum melepas satupun pemainnya ke TC Timnas Indonesia U20 untuk persiapan piala Asia U20 2023. Sebelumnya, Sinta Eyong memanggil tiga penggawam Maung Bandung, yaitu Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdiansyah. Ia, selain dari Persib dan Persija, ada dua pemain lainnya yang belum memenuhi panggilan Sinta Eyong, yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quattes. Keduanya saat ini sedang berada di Eropa. Iwan Bule mengatakan, sekarang hadir 21 dari total 30 pemain yang direncanakan dalam list yang saya tanda tangani untuk bisa berlatih anak-anak Timnas Indonesia U20 ini. Yang dua memang sedang di luar, Marcelino dan Ronaldo Quattes. Kemudian tujuh lagi belum dikirim, yaitu empat dari Persija dan tiga dari Persib, katanya menambahkan, ucap Iwan Bule. Ketua PSI pun berharap tujuh pemain itu bisa bergabung dalam beberapa hari ke depan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini bahkan sampai memohon. Saya harapkan dalam satu sampai dua hari ini mereka bisa segera bergabung karena diperlukan kehadirannya oleh tim pelatih. Jadi, memang dengan rasa hormat, saya mohon kepada klub yang masih pemainnya belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 untuk bisa segera dikirim, termasuk dua anak kita yang di luar, yaitu Marcelino dan Ronaldo. Kita akan komunikasi terus karena memang penting keberadaan mereka untuk melengkapi komposisi Timnas Indonesia U20 kita. Kami mohon kepada teman-teman di klub, anak-anak di Timnas mohon segera untuk digabungkan dengan teman-temannya yang sudah ada di latihan di Jakarta, Imbu Iwan Bule. Adapun TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta akan berlangsung sampai tanggal 28 Februari tahun 2023. Sementara itu, Viala Asia U20 2023 bakal digelar pada 1-18 Maret tahun 2023 di Uzbekistan. Jadi itulah tadi permintaan pemain antara Timnas Indonesia dengan klub Indonesia untuk segera melepas pemainnya. Terima kasih telah menonton!